Intro Kembali lagi, ini gue Gikoto Sekarang gue pengen Ngebahas parfum lagi Dan ini sesuai dengan request dari kalian Yang kebetulan juga udah Pernah nonton video-video gue sebelumnya Terutama tentang parfum Dan banyak dari kalian yang request Tentang salah satu parfum ini Dan kebetulan gue juga penasaran sama parfum ini Jadi parfum ini adalah seperti Parfum indie kayak itu ya Parfum indie yang sifatnya juga dia Apa ya, mengkloning parfum-parfum terkenal Dan ini dia bakal Sering banget muncul berselebaran Di instagram terutama Karena dia memang promosinya gencar banget Sehingga gue jadi tertarik Dan banyak juga diantara kalian yang udah Nonton video-video gue sebelumnya Tertarik juga dengan parfum ini Jadi gak usah lama-lama, gue udah kedatangan Dan parfumnya langsung aja kita unboxing Buat kalian yang terasaran tentang parfum ini Tonton video ini sampai habis Nah ini dia parfumnya Jadi parfum ini adalah parfum Love Sheetane Jadi Love Sheetane ini gue Salah satu merek yang lumayan gue penasaran banget Karena dia memang promosinya lumayan bagus ya Kesannya berkelas banget gitu Dan gue udah banyak beberapa kali Ngeliat parfum-parfum yang Muncul iklannya di instagram Dan ini salah satu yang menarik banget Untuk gue cobain gitu Dan kebetulan dari kalian juga banyak yang nanyain Minta di review parfum ini Dan sekarang gue udah kedatangan parfumnya Dan parfum ini Gue cuma beli satu botol Karena gue pengen tester dulu Parfumnya ini Dan pada saat awal Gue udah tanya dulu Sebelum gue mesen parfumnya Gue tanya dulu Lewat instagramnya si Love Sheetane Gue tanyain tentang ketersediaan parfumnya Dia punya aroma apa aja Dia bakal rincikan apa-apa aja parfumnya Mulai dari ada pokoknya yang terkenal Semuanya ada Seperti Dior Sauvage Kemudian juga ada Seperti apa lagi ya YSL Black Opium Dan ini juga yang gue pesan adalah Karat 540 Atau Bakarah 540 Yang sudah fenomenal dan terkenal itu banget ya Dan buat kalian yang mungkin pernah tonton video gue sebelumnya Jadi foto gue Video gue sebelumnya Yang disini Ini kita ngebahas parfum Lupenya Bakarah Itu dari Rumah parfum similar Dan sekarang Gue pengen membandingkan si Love Sheetane ini Dengan si similar itu Tapi kalian sabar dulu Karena itu akan gue bikin di video selanjutnya Tentang video komparasi Dan sekarang untuk video sekarang Karena memang kebetulan memory Kamera gue juga udah tinggal dikit Jadi gue juga pengen ini Kita unboxing Dan kita rasain first impressionnya kayak gimana Sekarang langsung aja kita buka Ini good thing Jadi lumayan aman banget Terus dia dikotakin kayak gini Lumayan cantik Jadi dia simple gitu Ini baru bungkus luarnya Kayak dikasih kertas Kayak karton Warna apa ya Warna coklat Gitu Terus dikasih tali kayak gini Jadi kesannya eksklusif gitu Langsung aja kita buka Tetapnya Ini kayaknya bagus banget buat jadiin kado gitu ya Wow Taraaa Jadi si Labshitan ini tuh Di kotaknya ini Ada merek Labshitan Sebelah kiri Labshitan www.labshitan.com Kemudian disini aja ada merek Labshitannya Jadi bagian bawah sini adalah keterangan Parfumnya Karat 540 Ini nanti gue bisa fotoin disini Dijelasin Merknya apa Karat 540 Sesuai yang gue pesen Ini ukuran 50ml Dan ini Extrate the Parfume Karena kebetulan waktu gue tanyain Gue tadinya pengen coba yang EDP Cuma karena kebetulan EDP nya lagi kosong Adanya yang Extrate Jadi gue pesennya Extrate Terus disini juga ada Dikasih tau tanggalnya Terus for siapa Nah ini fornya Gue tulis nama gue sendiri Kikoto Dan disini kalian bisa lihat Bagian bawah Ingredientsnya Apa-apa aja Gak keliatan ya Pokoknya gitu deh Langsung aja kita cobain Buka Ini bagus Bagus ini buat Packaging Gue kasih nilai 8 Bagus Kelihatan Apa ya Kelihatan indie Berkelas Berkelas Langsung aja kita Sobek di bawah Terus kita buka Wow Ini masih dilapisin lagi Terus disini ada dikasih Wow Ini keterangan tentang Lapshi 10 ya Bisa kalian baca About Lapshi 10 Lapshi 10 merupakan Parfum lokal Brand yang berarti tahun 2019 Dengan tujuan Semuanya Terus di bagian bawah Terima kasih telah menjadi Bagian dari Lapshi 10 Establish 2019 Oke sekarang Kita buka disini Dan Kalian melihat Akhirnya Tara Gila Keren ya Gimana Kesannya itu Minimalis Dan ini Botolnya ini Mengingatkan gue Sama botolnya Si similar Cuman bedanya Kalau botolnya Similar itu Yang jelas Ukuran lebih kecil Karena yang similar Itu kan 30 ml Yang lapshi 10 Ini ukuran 50 ml Ya 50 ml Dan Kalau yang ini Dia lebih bening Kayak gini Botolnya Bening banget Dan airnya putih Kayak gini Sorry Juice nya warna putih Dia bening Kayak ini ya Oke Cantik banget Warnanya itu Gue suka Jadi Apa ya Kayak putih Bening kayak itu Nggak ada warna-warna Yang lain Dan ini Juga enak banget Ini enggak Nggak terlalu besar Jadi Kalau misalnya Kalian taruh di tas Ataupun Kalau misalnya Di clutch Itu Yang dipegang Di tangan Itu Ini masih Masuk banget Karena dia Nggak terlalu besar Dan ini Bisa kalian Pakai Dimana aja Terus Dia model botolnya Unik banget Kalau botol gue Ini dia Kelihatan Botolnya Yang botolnya Botol Parfum Yang Apa ya Nggak Bukan Botol yang Dijual Banyak Di pasaran Kayak itu Ya Terus Disini Sudah Ada Keterangan Keterangan Jadi Sama Proses Dengan Yang ada Disini Ini tadi Disini Jadi Tulisannya Kayak gini Kalian bisa Lihat Nggak Nah Ini Jadi Ada Karat 540 Kemudian Tanggalnya Terus Ada Nama Gue Disini Kemudian Juga Ada Keterangan Extrate The Perfume Date Tanggal Perakat Berapa Tanggal 18 Bulan 4 2020 Jadi Oh Ya Ini Buat Informasi Buat Kalian Ini Gue Pesan Di Lapshit Ini Gue Pesan Hari Sabtu Tanggal 18 Dan Sekarang Tanggal 20 Hari Senin Itu Barangnya Udah Nyampe Gue Gak Tau Gimana Mereka Ngirim Karena Posisi Gue Sekarang Ada Di Jambi Kalau Dari Jakarta Ke Jambi Itu Mungkin Butuh Waktu 3-5 Hari Tapi Si Lapshit Ini Benar Di Luar Ekspektasi Gue Dia Udah Nyampe Di Saat Gue Masih Mikir Barangnya Masih Di Jalan Jadi Ini Puas Banget Dan Disini Sudah Ada Keterangan Lapshit 10 Kemudian Establish 2019 Indonesia Dan Botol Tadi Ini Bening Lebih Besar Terus Yang Si Similar Perbandingannya Kayak Gini Similar Ini Kan Ukurannya 30ml Dan Dia Warnanya Putih Apa Ya Kayak Smoky Closed Gitu Jadi Dia Kayak Berkabut Gitu Dia Model Kalau Misal Kalian Pernah Pakai Apa Ya Kayak Skincare Dari Ordinary Warnanya Kayak Gini Nah Kalau Yang Silap Siten Bening Kayak Gini Sekarang Langsung Aja Gue Udah Penasaran Gimana Baunya Gimana Kesesuainya Dengan Ekspektasi Kita Dengan Bau Aroma Bakarat Yang Benar Mewah Sekarang langsung Aja Kita Cobain Satu Dua Tiga Wow Coba Ya Wow Memang Apa ya Wangi Bakarat Itu Meskipun Dalam Banyak Versi Versi Original Versi Yang Dibikin Oleh Si Labshiten Yang Dibikin Dibikin Dior Similar Ataupun Dibikin Sama Merk 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 Yang Lain Itu Fibenya Sama Fibenya Mewah Walaupun Mungkin Ada Beberapa Notes Yang Mungkin Ada Sedikit Perbedaan Digernah Nadanya Mungkin Seperti Itu Tapi Fibenya 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 Bau Baju Dari Putih Sama Jadi Wanginya Itu Kalau Bisa Dibilang Mazzab Sama Mazzab Sama Dan Ini Memang Kalau Untuk Aroma Sesuai Dengan Original Gua Kira Dulu Bilang Ini Levelnya Sama 90% Seperti Yang Si Milar Jadi Dia Mendekati Banget Dengan Wangi Aslinya Tapi Si Labshiten Labshiten Yang Ini Karat 540 Ini Wanginya Tidak Ada Timbul Bau Lemon Ya Bau Lemon Gitu Enggak Ada Jadi Langsung Dia Bau Sweet Sweet Yang Sedikit Bau Apa Ya Kayak Bau Ya Bau Bau Logam Logam Tetap Ada Tapi Bau Lemannya Bisa Dibilang Gak Ada Kurang Wangi Sweet Wangi Vanilla Dan Juga Sedikit Gue Bilang Wangi Apple Itu Ada Dan Ini Secara Umum Tonnya Sama Faknya Sama 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 Wangi Gue Agak Susah Memberikan Deskripsi Karena Wangi Mewah Itu Banyak Banget Tapi Ini Wangi Mewah Yang Kalau Misalnya Kalian Pergi Pesta Ya Kayak Gitu Wanginya Orang Dengan Pakain Yang Setelan Rapi Bersih Yang Tuxedo Pakai Dasi Buat Yang Cowain Cewek Pakai Dress Yang Bagus Yang Panjang Yang Menjuntai Ke Lantai Wanginya Kayak Gitu Dan Ini Setelah Gue Cium Ini Kan Udah Sekitar 3 Menitan Kali Ya Dia Wanginya Semakin Kedalam Dia Wangi Karamel Makin Keluar Jadi Sesuai Dengan Ton Aslinya Dari Si Bakara Ini Dan Juga Dengan Dupi Yang Lainnya Itu Yang Jadi Ciri Khasnya Karena Memang Kalau Misalnya Gak Ada Wangi Karamel Itu Bukan Kak Bakaran Namanya Karena Wangi Sweet Wangi Gourman Gourman Atau Wangi Yang Manis Manis Itu Di Parfum Ini Itu Bakal Menonjol Ketika Wangi Karamel Itu Muncul Dan Ini Terus Tenang Wanginya Gue Suka Kalau Di Ibaratkan Wangi Metroseksual Jadi Buat Laki Yang Suka Kelapangan Mungkin Wangi Ini Kurang Cocok Dengan Karakter Kalian Tapi Kalau Kalian Orang Yang Suka Bekerja Di Kantor Kalian Bekerja Di Dunia Yang Bergulat Dengan Mungkin Dunia Fashion Entertainment Ataupun Kalian Memang Bekerja Kantoran PNS Yang Memang Kerjanya Di Kantor Dan Bekerja Dengan Klien Ini Wangi Cocok Banget Jadi Wangi Gue Bilang Wangi Kantoran Tapi Kalau Untuk Yang Wangi Kalian Yang Orang Yang Suka Outdoor Itu Mungkin Wangi Kurang Cocok Nanti Gue Akan Kasih Juga Referensi Parfum Di Video Yang Lain Untuk Untuk Kalian Yang Suka Atau Memang Beraktifitas Di Luar Ruangan Terus Kayak Gitu Dan Ini Parfum Gue Suka Jadi Wanginya Ini Memang Wangi Lembut Bakara Itu Lembut Tapi Seperti Menonjol Wanginya Lembut Menonjol Agak Susah Deskripsikan Nah Kalau Similar Similar Ini Sendiri Tapi Gue Nggak Akan Bahas Sekarang Tapi Gue Bahas Sekilas Dulu Dia Menonjol Wangi Lemmen Dan Wangi Obat Jadi Ketika Kalian Coba Pertama Kali Similar Ini Seperti Bau Obat Seperti Sedikit Bau Antiseptik Sedangkan Si Karat 540 Ini Tidak Seberat Si Similar Tapi Nanti Buat Rincinya Bakal Gue Bikin Video Berikutnya Jadi Buat Kalian Yang Penasaran Dengan Si Love Sheet 540 Ini Recommendate Baat Buat Kalian Karena Dia Memang Extrate Perfume Dia Di Atas Nya Eode Bar Jadi Lebih Lebih Tahan Lama Harus Harus Dan Ini Mungkin Nanti Nanti Akan Loh Kasih Tahu Tentang Longevity Nya Kemudian Tentang Sea Lights Dan Projection Nya Itu Mungkin Nanti Nanti Bikin Di Full Review Jadi Untuk Video Unboxing Dan First Impression Kira Kira Kayak Itu Dulu Dan Ini Harganya 175 Untuk Yang X-ray Deverfang Kalau Misalnya Yang Kersedia Yang Eode Parfume Itu Harganya Sekitar 150 Jadi Beda 25.000 Dan Ini Gue Suka Botolnya Botolnya Kelihatan Mewah Dan Packagingnya Dia Mereka Juga Pinter Bikin Kesan Parfume Yang Dibuat Secara Home Industri Seperti Modal Modalnya Si Kylie Skin Atau Kylie Cosmetic Itu Modalnya Kayak Dia Bikin Seakan Akan Ini Parfume Yang Eksklusif Dibuat Secara Handmade Dalam Jumlah Yang Terbatas Ini Oke Banget Buat Kalian Dan Ini Gue Rekomendasiin Kalian Buat Coba Jadi Buat Kalian Yang Tertarik Dengan Video Ini Tonton Terus Video Video Gue Yang Lainnya Dan Saksikan Kelanjutan Video Kara 540 Dari Lapshidan Ini Dalam Full Review Sekian Dulu Dari Gua See you Next Time Have A Nice Dari Dari Dari